Kalau kalian udah nonton rakaian video sebelumnya dan mungkin seharusnya kalian udah nyobain ya bikin-bikin animasi di After Effects gitu dan disitu kalian akan sadar sesuatu kalau After Effects ini emang rubit banget gitu kayak wah ini mata pelajaran yang belum pernah gue tau gitu kan rubit banget, susah banget gitu kan Oke, tenang aja di video ini tuh kita bakal ngasih sedikit tips buat kalian, tips and trick buat kalian, intinya kalau ketemu problem siapa tau tips ini bisa jadi solusi buat kalian dan makin jago lah animasinya Oke, tips yang pertama ini tuh salah satunya adalah mempermudah kalian ketika kalian harus ngasih jarak baru antar keyframe nih langsung aja ya biar gak pusingnya misalkan nih gue gerakin kepalanya kanan-kiri gitu ya gue gerakin kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri dan gue tuh udah bikin dia cukup banyak dan gerakannya tuh gak cuman sama tapi ada yang gak terlalu miring, ada yang enggak gitu ya karena katakanlah disitu kita bikin sesuai kebutuhan ini gue gak salah aja ya biar cepat tapi misalkan ada kasus kalian tuh keyframe ini sampai sebanyak ini nah ya kan tuh terus, aloh ini mah cepat banget gitu kan salah satu caranya kan kalau misalkan secara manual geser satu, geser dua, wah gila itu lama banget, nah kalian harus block semua terus tahan alt, terus klik kiri di bagian ujung sini, lihat nih jebret, nah semuanya langsung kayak apa ya, ke stretch gitu loh akhirnya pindahkannya jadi itu kurang lama lagi harus sebaliknya dicepetin nah ini lumayan ya bisa jadi mempersingkat pekerjaan kalian kalau misalkan ada yang timingnya kayaknya kurang lama, kurang cepat tinggal block semua ditahan alt, sambil klik kiri terus kita pilih keyframe yang paling ujung terus kita gini ini tuh tips yang pertama tips yang berikutnya adalah grid, ini mirip kayak di photoshop ataupun ilustrator ya itu tuh munculinnya ada di sini nah ini nih kalau kelihatan kursor ada beberapa pilihan grid misalkan proportional grid nah ada juga ini title and action save jadi kayak kotak aman lah dimana kalian kalau misalkan masukin teks jangan tahu pinggir gitu kan atau jangan tahu dimana gitu ada juga misalkan grid ini nah ini gridnya udah udah kecil-kecil banget intinya adalah kalian bisa ulik-ulik tuh bahkan ada ruler segala gitu dan kalian dari ruler ini bisa nah tarik garis kayak gini sesuai dengan kebutuhan ya ini ya again tips yang mungkin bisa kalian pakai kalau kalian emang lagi pas butuh si grid ini untuk objek kalian bisa lebih pesisi yang berikutnya adalah proper filling di sini tuh kita emang belum sempet ya belajar soal efek nih di sini kan ada efek and preset ini emang banyak banget sih kalau mau dibahas tapi kalian sebenarnya bisa bahas eh bisa coba-cobanya sendiri katakanlah kita pengen kasih drop shadow di di rambutnya sini nih ini kalian nunjukin salah satu efeknya eh sorry mana nih nah ini tuh kalau kalau di scroll drop shadow misalkan di rambut nah ya kan jadi ada shadow nya kan ini tuh bisa kita atun tapi di sini gue gak akan fokus ke ngajarin si efeknya tapi katakanlah ada drop shadow terus kita ada nambahin semacam efek-efek lampu gitu kan mana nih nah ya kan pokoknya apa lah efeknya tuh udah bijibun gitu dan kalau misalkan kita pengen bikin si kobi kayak gini terus si sasa juga kayak gini kan ribet ya kalau misalkan kita harus masukin lagi satu-satu kita setting angkannya nah di sini tuh ada namanya kan efek kontrol kita tinggal block semua nih set set atau ada pilihannya tuh file eh sorry edit copy with property links yang penting si layernya kita seleksi ya ya itu di hand tapi kalau pengen secara gampang ini select select copy ctrl C misalkan kita pengen apply itu ke baju ini biar cepat aja nah kita klik bajunya tinggal ctrl V nah efeknya semua langsung ke apply gitu gitu emang kita gak belajar efek tapi lagi ini pokok tangan buat kalian kalau misalkan kalian udah apply efek ya kayak gini caranya jadi jangan gak usah bikin badu lagi untuk objek yang lain gitu yang berikutnya adalah memutar balikan keyframe jadi nah ini kan ini ada kobi jalan ini kita fokus ke kakinya aja sekolahnya nah ini kan dia kan kedepannya kalau misalkan kita pengen bikin mundur kan jadi ribet ya kita harus bikin ulah nah ini ada cara gampangnya jadi dia tuh sebalik caranya adalah kita seleksi ininya nih nah yang yang ininya ya bukan yang ininya nah seleksi itu terus kita ke animation keyframe assistant nah time reverse keyframe sekarang dia jadi kebalik nah jadi kayak mundur kan tinggal badannya kita ya geser gitu tadi kan kita ke depan sekarang dia ke belakang ini gua hapus dulu deh biar gak pusing nah ini kita sek dari sini terus dia ke belakang nah ya kan terus ya maksudnya si matanya mah tinggal di dingin aja gitu eits kepencet nah jadi kayak mundur tuh ya kan ntar tinggal tambahin salah satu lagi kaki kayak yang tadi kita caranya cuman di silang kita tinggal majuin ininya aja gitu ya si timeline nya udah tuh kobi berjalan mundur gampang kan enak banget terus berikutnya lagi bikin objek bergerak sesuai pet ini sebenernya kita udah sempet bahas cuman gua pengen ulang lagi agen biar biar kita hafal ini gua bikin confusion baru biar kita gak pusing ini gua hapus semua terus ya kita bikin pet nya pake pen yang shortcut nya gua pencet G misalkan kita pengen dia dari gerak kesini ini emilnya pengen kobi superman sebelumnya ya nah kayak gini terus katakanlah objeknya kepala kobi aja deh biar gak ribet gitu nah ini dong kepalanya ini gua ingetin lagi kita buka terus buka konten buka shape buka path nah ininya kita copy yang ada tulisan path nya ctrl C di ininya kita buka position ctrl V cip red udah ini kita hide aja nah udah kan sama kalau misalkan pengen si rotasi yang ikutin inget lagi yang kemarin ketik R biar si rotasi nya keluar terus kita ke layer mana nih transform auto orient yang orient along path cip red mantep kan kalau pengen bikin cacingan tuh jadi gampang banget dengan cara kayak gini terus tips berikutnya menghaluskan gerakan animasi kita bikin gerakan simpel aja misalkan kayak gini dari kiri ke kanan kan kemarin tuh kita udah sempet bikin ya pakai easy is nah ini terus kita kita seleksi ini kita klik kanan nah easy is dia kan jadi kayak gini ya kan tapi itu tuh udah template ya dia akan momentum nya kayak gitu gimana kalau misalnya kita pengen cepat di depan di belakangnya lambat itulah fungsinya drive editor yang penting tuh kita seleksi dulu terus kita pencet ini nih drive editor nah sekarang ini tuh yang lagi keliatan adalah untuk posisinya tuh makanya kan kalau kita yesen ini untuk kayak waktunya ya nah ini tuh gak akan mempengaruhi cepat atau lambatnya yang momentum nya tadi untuk ngeganti nya kita ke yang mata ini nih eh sorry bukan mata ini nih yang sebelahnya nah ada value ada speed value itu tuh kayak tadi misalkan kita pengen posisinya di 100 value ini kita ubah ke 200 maka posisinya di sini gitu itulah value tapi kalau speed beda nih kita klik yang speed nah ini ya kita bisa main-mainin nah dia tuh akan nah bener kan yang kata gue tadi cepat di awal lambat di belakang zeng atau sebaliknya eh mana nih sebaliknya nah nah terus tuk gitu tuk nah itu emang beneran harus di ulik-ulik sih tuh kalian pengennya kayak gini gitu beneran ini tuh sesuai banget kebutuhan kalian gitu karena kan kadang ada animasi yang spesifik ya tapi walaupun gue juga kadang suka jarang pakai si drive editor ini tapi sederhana kalian tau dulu inget nih tipsnya terus yang berikutnya tuh ngubah tampilan workspace karena orang tuh preferensinya beda-beda nih kalau gue tuh ya kalau gue kerja tuh tampilan gue kayak gini nah aneh ya karena gue tuh pengen si timeline ini tuh dia lebih tinggi ke atas karena kan yang awalnya tuh dia kayak mepetnya di bawah ya gitu karena gue kalau preview cukup segini gitu nah cara mau ngubahnya adalah ini kita ke default dulu aja aduh pengen eh si ininya di sini nah beneran bisa diubah semau kalian gitu dan nanti kalau misalkan kalian udah otak atik sedemikian rupa klik kanan di sini nih bisa save change di workspace ini atau save new workspace dan kalian namain sesuai nama yang kalian pengen gitu dan misalkan nih kalian amit-amit ini kan beratangan banget ya aduh gimana nih kalau pusing nih tenang klik kanan ada reset jebret kesemula dan kalau misalkan nih tengah-tengah kalian tuh udah geser-geser tapi tiba-tiba ini hilang nah loh jadi gak ada preview nya kan gak usah panik bisa yang reset tadi atau ke windows kalian cari bagian mana yang yang hilang apakah komposir nah bener kan komposirnya yang hilang gitu disini emang gak semua dimunculin tergantung kalian kebutuhan makanya apa ya custom workspace ini tuh bisa sangat mempermudah kita soalnya kan kadang kita kalau ngeliat terlalu banyak tools juga apalagi gak dipakai kan kita pusing sendiri ya dan space kerja kita jadi sempit nah itu dia kurang lebih sedikit tips and trick dari kita sebenernya kan banyak banget ya tips and trick nya karena after effect itu emang gak terbatas banget gitu tapi ya pelan-pelan aja dan biasanya selagi kalian belajar bikin animasi tuh akan ketemulah trik-trik baru gitu dan terus diingat karena kalau misalkan kalian cuma sekali pakai biasanya lupa gitu yaudah ini aja video sekarang sampai situ dan nanti kita lanjut lagi di video berikutnya dan seperti biasa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati